Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya dan seperti biasanya kita akan membahas seputar aplikasi Pai Network dan berita-berita terbaru dari Pai Network dan hari ini tanggal 12 Februari ya teman-teman ya beberapa hari yang lalu sudah kita infokan bahwa di tanggal 12 Februari hingga tanggal 12 Maret Epimal melakukan uji coba transaksi jadi teman-teman bisa buy dan sell di Epimal dan semua barang-barang yang ditawarkan di dalamnya harus mengikuti GCV dari Pai Network dan bagi teman-teman yang bisa mengakses melalui website silahkan akses bagi teman-teman yang tidak bisa mengakses melalui website teman-teman bisa download aplikasinya di Playstore oke ini dia ya teman-teman ya silahkan kalian download cuma ini saya buka agak lemot ya teman-teman ya entah karena memang jaringannya yang agak agak apa ya agak gangguan atau memang ini sedang maintenance ya atau bisa jadi juga ini lagi bugging karena banyaknya para pioner yang melakukan uji coba transaksi nah untuk di Indonesia sendiri apakah ini sudah bisa dipakai Epimal ini oke disini saya ada infonya ya teman-teman ya kita coba lihat infonya ini di Twitter nah ini dia ya teman-teman ya untuk pioner Indonesia ternyata masih belum bisa ya karena ini khusus hanya di negara bagian Afrika oke disini ada ya Epimal menghapus semua harga non-GCV Epimal benar-benar mencoba memberikan pujian kepada mereka sekarang Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan harga GCV 314.159 dolar non-VIP diperbolehkan hanya untuk satu pembelian Nigeria Ghana dan negara-negara Afrika lainnya apa saja kamu menunggu oke jadi untuk sementara yang bisa melakukan uji coba transaksi di Epimal ini cuma negara-negara Afrika ya teman-teman ya salah satunya disini ada Nigeria dan Ghana dan negara-negara Afrika yang lainnya untuk Indonesia memang disini kayaknya belum bisa ya teman-teman ya karena mungkin mengirimnya agak kejauhan ya mungkin ya dan disini teman-teman bisa lihat harganya ya disini memang sesuai dengan instruksi GCV harganya dibawah 1 pay semua ada 0,003 ya kemudian disini ada 0,0004 ini harganya mengikuti GCV atau Global Consensus teman-teman bisa jadi buyer dan bisa jadi vendor juga disini ya terserah anda mau jadi yang mana kita coba lihat disini ada info juga apakah anda pernah melakukan transaksi GCV senilai $314.159 jika sudah terima kasih atas bantuannya jika belum silahkan gunakan epimol untuk mendukung pay ekosistem oke ini ada salah satu foto pioner ya yang sedang atau yang sudah melakukan uji coba transaksi dan disini mengikuti konsensus global ya oke disini terlihat di tanggal 9 di bulan 2 atau bulan Februari di tahun 2024 tepat di pukul 19 lewat 8 54 ya biaya 0,01 pay ini biaya transaksinya malah lebih mahal ya daripada harga pembeliannya ya oke itu tidak menjadi masalah ya teman-teman ya kita coba cari lagi informasinya disini kita coba scroll scroll guys oke nah disini ada info juga ini info apa kita coba translatekan sebentar disini karena ini bahasa Vietnam ya blockbuster jaringan pay siap meledak mata uang dunia umum jaringan pay dengan acara epimall hanya dalam 14 jam tersisa untuk meledakan secara global semoga acara epimall sukses brilian semoga para usaha dan pelopor tukar barang secara cukup kita coba lihat disini ada info apa ini guys oh disini epimall android update februari 2024 oh ternyata di tanggal 12 ini khusus untuk pengguna android sedang ini ya sedang apa maintenance ya teman-teman ya epimall bergerak di gcv semoga market-market pay yang lainnya mengikuti harga sesuai gcv tapi ini lumayan hebat juga ya teman-teman ya yang punya marketplace epimall ini tentu modalnya sangat besar sekali ini ya untuk melakukan uji coba ini guys dan ini dia kita coba akses melalui website ya dan disini agak lambat mungkin karena jaringan kita agak lemot ini ya teman-teman ya karena disini tadi habis hujan nah untuk teman-teman yang mau kepo-kepo silahkan disini ada websitenya ya epimall.io oke disini sudah terbuka ya teman-teman ya cuma sangat disayangkan tadi aplikasinya kita buka agak lambat bin lemot nah ini dia aplikasinya sudah bisa kita buka ya teman-teman ya dan tampilan di dalam aplikasinya seperti ini guys disini ada beberapa negara ya teman-teman ya ada Filipina Cina kemudian Kanada kemudian Mesir ya dan berbagai negara ada semua disini kita coba cari Indonesia apakah ada Indonesia disini dan ternyata disini ada ya Indonesia ada Irak ada Italia ada Jepang kemudian ada Jordan Kuwait Libanon kemudian Libya ya kemudian ada Malaysia juga disini oke disini hampir di semua negara ya tapi tidak semuanya guys ada Zimbabwe ada Yemen ada Vietnam ada Amerika ya oke bagi teman-teman yang mau kepo-kepo silahkan kalian download aja aplikasinya di playstore ada ya epimall ya tapi ini belum bisa kita gunakan untuk transaksi di negara Indonesia karena ini uji cobanya hanya di negara bagian Afrika ya ada Nigeria ada Ghana dan yang lain-lainnya oke